Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa berawal ibunya sering memasak menu empal dan ketupat untuk keluarganya di rumah. Seorang pasutri di Banyumas terinspirasi dan membuka warung empal Godong Jati. Warung yang buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam selalu ramai dengan pengunjung. Warung empal Godong Jati Yononung Rahayu berada di Jalan Tambak Sokrak, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Warung yang dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai 9 malam selalu ramai pengunjung. Salah satu penikmat empal Kupat Godong Jati, Tarmini mengaku sangat menikmati menu yang satu ini. Selain empuk, bumbu rempahnya sangat terasa. Menu empal Kupat Godong Jati enak, bumbu rempah bercampur kuahnya juga enak dan gurih. Selain itu harganya juga sangat terjangkau. Menu empal Kupat Godong Jati, Godong Jati, Daun Jati. Oh, Daun Jati ya. Rasanya gimana? Rasanya enak. Terus? Empuk. Empalnya empuk, kuahnya juga enak. Jadi, empahnya terasa. Pengelola warung empal Godong Jati, Nunung Rahayu, mengaku awalnya ibunya sering memasak untuk keluarga dengan menu empal serta ketupat. Dari situlah muncul ide untuk membuka warung khusus menu spesial yaitu empal Kupat Daun Jati. Dipilihnya Daun Jati sebagai pembungkus empal agar aromanya masih utuh dan khas empal tidak keluar. Bahkan saat disantap bersama ketupat dengan campuran kuah santan, rasa empal tetap memiliki cita rasa yang khas. Tak heran banyak para pecinta kuliner khususnya empal Godong Jati datang berulang-ulang ke warung. Rasa yang enak dan sedap membuat para pelanggan ketagihan dan kembali lagi. Nah, itu dari ibu saya yang sering masak kembal untuk keluarga di rumah, itu terlalu sering masak itu, keluarga itu pada cocok loh, pada suka gitu kan. Terus akhirnya aku tuh kepikir, kenapa nggak dibikin buat usaha aja, akhirnya rumpukan sama suami, Alhamdulillah suami mendukung, akhirnya buka warung empal Kupat Daun Jati ini. Bumbu empal yang digunakan layaknya bumbu rempah pada umumnya, seperti bawang merah, cabai, gula merah, pala, kunyit, serta bumbu rempah lainnya. Bumbu tersebut dihaluskan dan dimasak bersama irisan daging, serta empal hingga aroma menyengat. Menu empal Godong Jati yang ditawarkan di warung Yononung Rahayu dibanderol sekitar Rp10.000 per porsinya. Harga yang terjangkau mampu membuat banyak pelanggan setianya datang, rata-rata 25 porsi terjual dalam sehari. Namun pada hari libur, 50 porsi ludes terjual. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV, melaporkan.